Halo para pecinta biografi, hari ini kita akan membahas biografi Kiai Haji. Agus Salim, pastikan kalian menonton sampai selesai, agar lebih mengenal pahlawan nasional yang satu ini. Kiai Haji, Agus Salim, berasal dari Sumatera Barat, lahir tanggal 8 Oktober tahun 1884 di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Meninggal tanggal 4 November tahun 1954 di Jakarta, Indonesia. Meninggal di usia 70 tahun, dimakamkan TMPN Utama Kalibata. Riwayat singkatnya, pejuang kemerdekaan Indonesia, politisi, jurnalis, penulis buku. Menteri Luar Negeri, anggota BPUPKI dan Ketua Dewan Kehormatan PWI, Agus Salim lulus dari HBS dan kemudian memilih untuk belajar sendiri dan menguasai berbagai macam bahasa daerah dan negara lain. Ia kemudian merantau kejedah dan mempelajari Islam lebih dalam dan membuatnya berkenalan dengan tokoh-tokoh modernis Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani. Pada tahun 1911, ia kembali ke tanah air dan mendirikan his. Karir politiknya dimulai dalam Sarekat Islam atau SI, kemudian bersama-samaun pada tahun 1919 ia mendirikan Persatuan Pergerakan Kaum Buruh. Agus Salim juga melontarkan gagasan mengenai pan-islamisme. Ia juga merupakan anggota Volksrat sampai tahun 1924 ia keluar dan menganut aliran non-kooperatif. Tahun 1925 bersama Cokro Aminoto menerbitkan harian Fajar Asia di Yogyakarta dan memimpin harian Hindis baru di Jakarta. Pada 1929 ia diangkat menjadi Ketua Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Ia diangkat menjadi anggota BPUPKI dan menjadi anggota Panitia IX. Sejak proklamasi ia aktif dalam bidang diplomasi sebagai Menteri Luar Negeri. Nah itulah biografi dari Kiai Haji. Agus Salim Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.